Selamat menikmati Selamat menikmati Jantung ayam memiliki bagian-bagian yang serupa dengan jantung manusia Sehingga sebagai pengganti dari praktikum anatomi mengenai jantung manusia Tentunya kita bisa terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap jantung ayam Sebagaimana yang kita ketahui bahwa jantung memiliki fungsi utama untuk memompa dan menerima darah Dimana jantung ini akan memompa darah, baik itu ke paru-paru maupun ke seluruh tubuh secara sistemik Lebih lanjut saya akan menjelaskan external part, chamber, dan bagian-bagian dalam dari jantung Lebih dahulu saya akan jelaskan layer atau lapisan pelindung pada jantung Dimana lapisan-lapisan tersebut diantaranya ada perikardium atau epikardium pada bagian luar Myokardium pada bagian tengah Dan endokardium pada bagian dalam internal yang langsung melapisi jantung dan katup-katupnya Tersesun dari jaringan ikat endotelium dan subendotelium Sebagai informasi bahwa ukuran jantung manusia itu sebesar kepalan tangan Selanjutnya mengenai bentuk Dimana untuk sampel yang saya gunakan sekarang Yakni saya menyediakan jantung ayam Bisa dilihat dimana jantung ini sering diasumsikan tampak sebagai bentuk trapezoid Jantung juga nampak seperti piramida bersisi tiga Pertama ada bagian yang biasa disebut sebagai apex Itu berada di sebelah sini Kemudian ada bagian base atau biasa disebut sebagai bagian posterior Itu berada di sebelah sini Selanjutnya terdapat empat permukaan yang biasa disebut sebagai sternocostal Yaitu pada bagian anterior yang dibentuk oleh ventrikel kanan Selanjutnya ada diapragma Diapragma yakni bagian inferiornya yang terbentuk oleh ventrikel kiri dan kanan Dan nanti juga terdapat paru-paru kiri dan kanan Selanjutnya jantung juga memiliki beberapa chamber atau ruangan Yang pertama ada bagian yang disebut sebagai right atrium atau atrium kanan Kemudian juga ada atrium kiri Ada ventrikel kiri Dan ventrikel kanan Dimana untuk fungsi dari atrium sendiri Baik kiri dan kanan ialah berfungsi untuk menerima darah Sedangkan untuk ventrikel sendiri dia berfungsi untuk memompah darah Hanya saja untuk perbedaannya bagian sebelah kanan Dia akan menerima suatu karbon dioksida Atau dalam bahasa awamnya disebut sebagai darah yang kotor Sementara untuk bagian kiri Dia akan memompah atau menerima darah Yang mengandung oksigen atau sudah teroksigenasi Selanjutnya saya telah melakukan diseksi pada jantung ayam Karena untuk mempersingkat waktu Juga karena adanya keterbatasan dari jarak pandang kamera Nah disini terdapat atrium kanan Ventrikel kanan Atrium kiri dan ventrikel kiri Antara atrium kanan Dan juga atrium kiri Dipatasi oleh intra-atrial septum Sedangkan antara ventrikel kanan dan kiri Dipatasi oleh interventricular septum Darah dengan oksigen yang rendah akan masuk ke atrium kanan Melalui coronaris sinus dan juga vena kava Kemudian akan ke ventrikel kanan dan juga ke pulmonari arteri Dan menuju ke paru-paru Sedangkan darah yang dioksigenasi atau darah yang kaya akan oksigen Akan masuk ke atrium kiri melalui pulmonari vein Lalu akan ke ventrikel kiri Dan akan disalurkan ke aorta yang selanjutnya akan diedarkan ke seluruh tubuh Selanjutnya untuk kerja dari jantung sendiri Di antara atrium kanan dan ventrikel kanan Ada tricuspid valve Dan dari atrium kiri Serta ventrikel kiri Terdapat mitral atau Bicuspid valve Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!